Pemirsa korban meninggal dunia akibat tragedikan jeruhan bertambah sehingga menjadi 132 orang. Sementara itu sejumlah korban luka hingga kini belum pulih, bahkan ada yang mengalami hilang ingatan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman aremanita Helen Prisela. Korban meninggal ke 132 tragedikan jeruhan. Helen merupakan korban kritis dalam tragedikan jeruhan yang sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Saiful Anwar, Kota Malang. Pihak rumah sakit menyatakan kondisinya terus memburuk karena gagal nafas akut dan peradangan organ dalam. Helen bahkan sempat mendapat tindakan operasi pada 4 Oktober lalu. Dia kebaru-baru yang sangat jelek sekali. Ya karena agak inusia, gagal nafas takut, atau kalau dalam sempat namanya takut, stres berat, stres berat. Sementara itu 11 hari pasca tragedikan jeruhan, para korban selamat yang mengalami luka masih belum pulih. Banyak diantara para korban yang kondisi matanya masih merah. Seorang aremanita berusia 16 tahun bahkan mengalami lupa ingatan. Menurut ibu korban, AND sempat koma selama 3 hari setelah ditemukan pingsan di Tribun Selatan Stadion Kanjuruhan. Koma berapa lama, Bu? 3 hari. 3 hari? Menurut dokter koma? Iya, koma. Terus? Citeranya apa? Koma di diapun masa dokter? Pendaraan di otak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Timur, 583 orang terluka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Sebanyak 33 diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan Ainews melaporkan.